Status tersangka yang disematkan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Firly Bahuri menjadi peringatan bahwa kekuasaan punya kecenderungan untuk melakukan korupsi. Hal tersebut disampaikan oleh Ganjar Pranowo menyikapi status Firly yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks-menteri pertanian Syahrul Yassir Limpo. Ganjar kemudian mengutip pepatah asing power-power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Itu urusan penegah hukum jadi kita percayakan kepada mereka. Tapi kita harus melihat hal ini sebagai sebuah peringatan bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan korup. Power tends to corrupt itu ada dan nyata, kata Ganjar di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis, 23 November 2023. Capres nomor urut tiga itu mengaku bakal menindak tegas praktik-praktik korupsi jika dirinya terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya. Politikus PDI perjuangan tersebut menyatakan penindakan terhadap koruspi mesti dilakukan sebagai amanat reformasi tahun 1998. Ini harus disikat habis karena kalau kemudian kita penanganannya biasa-biasa saja maka kita akan berkrianat pada apa yang disampaikan pada 1998 reformasi dulu, kata dia. Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan eks-mentan Syahrul Yassir Limpo setelah penyidik Polda Metro Jaya menggelar ekspose atau gelar perkara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.